Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un diisukan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Kim Jong-un diberitakan oleh salah satu media di Hongkong. Diketahui bahwa Kim Oma usai menjalani operasi jantung awal bulan ini. Sementara itu, sebuah siaran di Hongkong mengklaim bahwa Kim sudah meninggal. Media tersebut mengklaim informasi didapatkan dari sumber yang akurat. Menurut media internasional, Business Times, kabar tersebut telah beredar luas di aplikasi Weibo. Laporan lain menyebutkan bahwa operasi kardiat stain yang dicalani oleh Kim tak berjalan bulus. China juga mengerahkan tim pakar medis ke Korea Utara. Namun, maksud dan tujuan sebenarnya penggerahan ini tidak diketahui secara jelas. Kim Yo-jong jadi kandidat terkuat gantikan Kim Jong-un. Dirumorkan meninggal dunia, adik perempuan Kim Jong-un dinilai menjadi kandidat kuat menjadi pengganti pimpinan tertinggi Korea Utara. Meskipun umumnya Korea Utara dipimpin oleh laki-laki, tak menutup kemungkinan adik perempuan diktator Korea Utara itu bisa menjadi pimpinan dinasti Kim selanjutnya. Hal ini lantaran ikatan kuat antara Kim Jong-un dengan Kim Yo-jong selama belajar di Swiss 20 tahun silam. Setelah Kim Jong-un menjadi pimpinan tertinggi di Korea Utara pada 2011, Kim Yo-jong juga mengekor dengan terus naik pangkar. Saat ini, Kim Yo-jong tengah mengabdi sebagai wakil direktur Departemen Komite Pusat Partai Buru Korea. Kim Yo-jong bahkan disebut bisa lebih berbahaya dibandingkan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Jika Kim Yo-jong jadi pemimpin, ada kemungkinan rencana-rencana aktivitas militer bakal dipercepat. Seperti rangkaian uji coba rudal dan aktivitas lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.